saya mendapatkan tantangan ya kamaran sore itu dari seseorang yang namanya suropati masih muda tapi mau ikut saya mbarah katanya punya ilmu santet Allah SWT Allah SWT banyak suara Allah SWT Assalamualaikum hati-hati di tanah banyak pasangan kamu itu loh ngapain di tempat ini mau ngapain cantet gue mau nyatet saya iya kalau kamu mau mengeluarkan ilmumu ya silahkan saja saya cukup berpastrah diri kepada Allah SWT siap untuk mati kan udah kamu kalau disakitin orang mau enggak tak Allah SWT Allah SWT disini kalau insubah saya tanikulin absinta di ketubu Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketubuhan unggati selamat menikmati selamat menikmati lanak sudah menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketubu kulit damai Mirip seperti burung ya Atau saya lihat yang di tengah-tengah itu Seperti dinosaurus yang kaku di tengah-tengah lautan itu Coba lihat itu Iya kan? Pestis kayak dinosaurus yang berada di tengah-tengah lautan Subhanallah Indah sekali Indah sekali ciptaanmu ya Allah Nikmat mana lagi yang engkau dustakan Nah ketika seseorang mengamalkan asma-asma Allah Ketika melihat keindahan Bukan hanya keindahan itu yang dilihat Tetapi lebih kepada yang menciptakan Ketika yang diciptakan indahnya seperti ini Apalagi yang menciptakan seperti apa indahnya Jadi ketika melihat yang diciptakan Bukan melihat apa yang diciptakan Tapi melihat siapa yang menciptakan Makanya terkadang orang-orang yang mengamalkan asma-asma Allah itu mengalami Majedub atau jadab Karena yang dilihat bukan lagi yang diciptakan Tetapi yang menciptakan Seumpamanya melihat lautan Bukan lagi yang kelihat indahnya lautan Tapi yang menciptakan lautan Ketika lautan indah Apalagi yang menciptakan lautan Lebih-lebih indahnya Luar biasa Allah SWT Sudah-sudah aku semuanya Di dalam hidup ini Kenapa kita selalu sengsara Selalu kecewa dan Mengeluh Karena kita terlalu banyak keinginan Akhirnya keinginan itu tidak tercapai Dan akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kemarahan Sehingga membuat sakit hati kita Dan membuat sakit raga kita Banyaknya keinginan Sehingga Membuat diri kita semakin banyak kecewanya Seseorang yang banyak keinginannya Maka akan banyak kecewanya Dan orang yang paling kaya itu adalah Yang paling sedikit keinginannya Makan Ya makan apa adanya Disyukuri apa yang ada Itu akan membuat hidup kita bahagia Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala syaitina muhammad Dengan mengurangi banyaknya keinginan Akan semakin membuat hidup kita bahagia Syukuri apa yang ada Dan selalu bahagia Karena bahagia itu menandakan Adanya iman di dalam hati kita Tanda-tanda orang yang beriman Itu hatinya selalu bahagia Dan tanda-tanda orang Yang di dalam hatinya Tidak ada imannya Bahkan ada syaitannya Yaitu selalu marah Selalu gelisah Dan penuh dengan kebencian Maka tinggal kita rasakan Bagaimana hati kita Jika hati kita Penuh dengan kebencian Hati kita selalu marah Gelisah Tidak ada kebahagiaan Sukanya mencari kesalahan orang Menandakan bahwa di dalam hati kita Memang penuh dengan syaitan Oleh sebab itu Lihat Apa yang dibicarakan Bukan siapa yang melihat Jika bicaranya tenang Suka mencari kebaikan Kan memang di dalam hatinya itu baik Tetapi Kalau di dalam Hatinya buruk Maka akan Suka mencari keburukan Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala salli ala muhammad Jadi apa yang keluar dari mulut Menandakan apa yang ada di dalam Kalau di dalamnya baik Maka keluar yang baik-baik Tetapi kalau di dalamnya buruk Yang keluar pun juga akan buruk-buruk Tenang saudaraku Tenang setiap menghadapi ujian Tenang setiap menghadapi hinaan Tenang dalam menghadapi kehidupan Karena ketenangan Menandakan kedalaman Dalam mengetahui tentang siapa jati dirinya Tidak akan mudah goyah Tidak akan mudah oah Dengan semua hal yang ada di dunia ini Akan tetap baik terhadap orang Yang tidak baik kepada kita Seperti lautan Yang menerima air Dari daratan Dan juga air hujan Tetapi lautan mempunyai jati diri Dia tetap asin Dan dia Tidak akan goyah Dengan Banyaknya air Yang datang dari daratan Maupun air hujan Lautan itu suci Kotoran akan Menyingkir sendiri Jika hati kita suci Maka Hal-hal yang buruk Akan hilang sendiri Dan Hal-hal yang baik Maka akan Juga baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barusan ada yang Menyapa Dan kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara ku semuanya Jangan pernah Risau Dengan hinaan dan cacian orang Sampai lihat saya Sudah banyak orang yang ingin menjatuhkan Bahkan Jutaan orang yang mencaci saya Tetapi Alhamdulillah Tidak terjadi apa-apa Karena apa? Karena berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan takut dengan siapapun Ittakullah Hanya takut kepada Allah Bukan kepada siapapun Selagi kita berjalan Di jalan yang benar Tidak akan ada satu orang pun Yang mampu menjatuhkan Seperti Kisahnya Nabi Ibrahim Alayhi salam Ketika semua orang Ingin membunuh beliau Membakar beliau Dengan membakarnya Tetapi Api tidak mampu Menyakitinya Karena kepasrahannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Allah bergandak Orang itu selamat Walaupun semua manusia Ingin membunuhnya Tidak akan bisa Tetapi juga kebalikannya Walaupun semua manusia Memuliakannya Pengen menyelamatkannya Kalau Allah bergandak Dia binasa Dia hina Maka dia akan hina Maka jangan pernah Risau dengan omongan orang Yang terpenting Kita sesuai dengan Perintah Allah Dan menjauhi segala Larang-larangannya Yang pertama Jalikan sholat Istiqamah Mengamalkan sholat Berbakti kepada orang tua Baik kepada sama Dan cinta Kepada negara Maka hidup kita Akan bahagia Surat aku semuanya Saya Mendapatkan tantangan Ya Kemarin sore itu Dari seseorang Yang namanya Suropati Masih muda Masih muda Tapi mau ikut sayembara Katanya Punya ilmu santat Dan lain sebagainya Wah ini apa ini Ini apa ini guys Ini apa guys Ini apa guys Ada benda-benda seperti ini Ada kunir Ada kunir Ini ada apa ini Ada kunir Ada Brambang Ada kapulada Ada apa ini guys Duit Sisir Dan sebagainya Meminta kepada Allah Ya guys Jangan kepada Makhluk Ternyata Disini tempat Sekian juga Guys Wah Gak bener ini Gak bener ini guys Fokus Saya dari dulu Pengen makan kerang Tapi gak punya uang Iya serius Kita nanti naik ke atas itu guys Banyak orang yang Tidak tahu tentang Kisah saya Yang mereka tahu Hanya hasilnya Mereka tidak tahu Kalau Selama masa kecil saya Saya itu merawat Orang tua saya Mandi Bahkan BAP Yang nyebokin Yang nyuapin Itu saya Orang taunya Sekarang Samsudin itu Berdoa dengan mudah Dan Banyak Yang datang Minta didoakan Mereka tidak tahu prosesnya Yang mereka tahu Samsudin itu Sakti mantra guna Padahal Masa kecil saya Benar-benar Saya gunakan untuk Berbakti kepada orang tua Jadi ketika Pengen hidupnya bahagia Maka bahagiakanlah orang tua Oh Masalah Mohamad Ini Melangkung Kayak kertang Mana Dukun yang Mengajak Ketemu saya Dukun kecil Dukun anak kecil Allah Allah Assalamualaikum 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 Tetap baca salawat Hati-hati Hati-hati Kamu itu Ngapain di pohon pandan ini Kamu mau bikin jendang Ini loh Kamu ngumpet di daun pandan Mau jadi jendang Jendang apa itu namanya bubur Eh Jendang sum-sum Eh Mana ajak Allah Tungguin dari malam Napa bergabung Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bersediaannya malam Bukan Allah Allah Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allah Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Muhammad Kamu itu loh Ngapain di tempat ini Mau ngapain Menyantet Menyantet saya Iya Kenapa harus kesini Saya tungguin dari semalam Dari semalam menungguin saya Kenapa datang Oh sudah dari tadi malam menungguin saya Perjanjiannya gimana Ya Ya saya gak tahu Kalau di tempat ini Saya gak tahu kok Allah Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Allah Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Sekarang saya sudah datang Ya kan Terus Kalau kamu mengeluarkan ilmumu Ya silahkan saja Saya cukup berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siap untuk mati Hidup dan mati saya itu Saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Gak ada yang saya takutkan di dunia ini Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sombong Sudah bertahun-tahun Monggo aja Kalau memang punya ilmu sandet Ya kan Sandet saya tak apa-apa Siap belum Saya itu selalu siap Dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya Karena yang saya cari itu Rinta Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Kamu yang masih muda Dikuasai hawa nafsu Dan akhirnya Kamu masuk ke neraka Ya mungkin Jangan dikuasai hawa nafsu Lucu ya guys ya Dukunya ngumpet di Pohon pandan Dan ini tempat pesugian kan Iya lah Kamu itu loh Dukunya lucu Ngumpet di daun pandan Kayak Anu Bubur sum-sum Kayaknya Ya Allah ya kari Ya Allah ya kari Ya baru kali ini loh Siang-siang Ya kan Ditatang dukun Alah dukunnya lah Kok di daun pandan Tapi tujuan saya Pengen menyadarkan kamu Karena saya gak membenci kamu Saya hanya gak suka dengan Dukun sandetnya saja Karena dukun sandet itu nyakitin orang Kamu tau gak Kalau nyakitin orang itu dosa Tau gak Tidak 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 Kamu Kalau disakitin orang Mau gak Tidak Tidak Kalau bisa Allah Kemes Aik Ajar Brauninya Brauninya kayak gitu Lah iya Kamu disakitin orang kayak gitu Terima apa enggak Tidak terima Kalau gak terima Ngapain kamu nantangin orang Ngapain kamu nyakitin orang Nah itulah Kenapa saya itu nantang dukun sandet Sebab dukun sandet itu nyakitin orang Kok kamu itu dikasih tau kok Susah amat Amat aja gak susah Susah ya Anak saya itu amat Ya Allah Ya Karim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Wabarik ala sayyidina Muhammad dinin nuridhati Wasirisari Fisa iril asma'i Wasifati Wa ala Alihi wasawbihi Wasallim Saya tahu Kamu itu mengolahin ilmu apa Saya tahu Jin yang kamu gunakan itu jin apa Masih muda kok Belajar ilmu sandet Masih muda itu Mbak Yau bekerja Gitu Orang kalau dikasih tau Yang namanya gak suka itu ya Kasih tau kayak muda Kayak gimana Terpajar gak suka Ya Sop Nah gak Boleh dibuktiin Silahkan Al-Fatihah 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 Audu billahi minas syaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Segala kekuatan adalah kekuatanmu Ya Allah Segala kekuasaan adalah kekuasaan Ya Allah Dengan kuasamu Dengan perlindunganmu Hamba memohonnya Allah Berikanlah hamba perlindungan Berikanlah hamba kekuatan Dengan izinmu, dengan ridomu Dengan kalimat La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah La ilaha ilallah Audu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari Fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari Fisa iril asma'i wa salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa sallim Fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa sallim Fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa sallim Fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa sallim Fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa sri-sari Fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadin wa sallim Wabarik ala alihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala alihi wa sallim Muhammadinin nuridati wa sallim Fisa iril asma'i wa sallim Wabarik ala alihi wa sallim Wabarik ala alihi wa sallim Wa sallim Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim Anjir kamu Masih penasaran? Anda kamu sakti juga Sakti sakti lambimu Siapa yang sakti? Yang sakti itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu tidak ada yang sakti dukun-dukun modal kayak kamu itu bilang sakti hanya untuk fitnah saja kamu belum kalah? masih mau coba lagi? coba lagi kapan? malam nanti malam? tidak sekarang? masih mau coba lagi? malam gimana? sekarang penanti malam? malam malam nanti tarung lagi tidak sekarang? nanti kabur kabur tidak? tidak kenapa tidak diselesaikan sekarang saja? oh saktinya malam ok 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 tidak masalah santai saja santai nanti ajana suan cepat tuak Allahumma salli ala syaidina muhammad Allahumma salli ala syaidina muhammad wa ala ala syaidina muhammad ya gini ginilah orang-orang yang bilang settingan bikin bilang drama buktikan saja kadang-kadang dukun kayak gini kalau di kalahkan ditobatkan karena memang pikirannya pikiran syaitan pikirannya hanya uang dan menuruti hawa nafsu nanti kalau ditobatkan terkadang juga sifat-sifat setahnya itu masih ada Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala syaidina muhammad wa ala ala syaidina muhammad karena yang menamanya orang yang tidak suka itu ya dijelaskan seperti apapun ya tetap tidak suka jadi yang tidak suka itu tidak butuh penjelasan dari kita dan yang suka pun juga tidak perlu dijelaskan seperti apapun makanya lebih baik ketika menghadapi fitnahan itu diam diam tidak perlu menjelaskan apapun semakin menjelaskan malah yang suka nanti jadi tidak nyaman dan yang tidak suka nanti juga tidak ada gunanya poinnya yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah jalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sesama dan cinta kepada negara dan untuk semua saudara-saudara ku dimanapun berada rita Allah itu tergantung dari rita Allah itu tergantung dari rita orang tua jadi Allah tidak akan rita kalau kita tidak mendapatkan rita orang tua dan kalau kita ingin mendapatkan rita Allah kita pun juga harus rita dengan apapun yang Allah berikan hati-hati penipuan yang mengatasnamakan saya di Facebook sebab saya tidak punya akun Facebook dan siapapun yang mengambil video saya di upload di Facebook itu penipuan khusus Facebook fanbase yang dikelola oleh santri nanti saya bagikan di tab komunitas atau di channel pondok nuswantoro saya bagikan di sana Allahumma sallala muhammad wa ala sallala muhammad selalu istiqomahkan sholawat supaya hati kita penuh dengan mahabbah karena salah satu tanda wa hati kita beriman itu penuh dengan kasih dan sayang Allahumma sallala muhammad Allahumma sallala sayyitina muhammad ya sayang kita pulang dukunya lagi mau cari ilmu lagi nanti malam mau tarung lagi dan yang dukun santet dimanapun berada yang mau ikut saya embara saya persilahkan dukun santet manapun dimanapun dan kapanpun yang mau ikut saya embara yang menganggap saya tukang settingan tukang drama dan lain sebagainya silahkan bisa membawa dukun santet atau dukun santetnya sendiri atau siapapun lah saya persilahkan untuk ikut saya embara ini tunai 100 juta kalau sakit meninggal 1 miliar wa ah tenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati